selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 Zakat yang kami kumpulkan itu nanti dikumpulkan lewat kemumpulian Apakah tidak harus langsung ke basna seperti kami yang PNS itu langsung ada pengotongan diganji Sehingga kalau yang meraswarta barangkali teknisnya seperti apa Yang kedua, ini juga perlu kami sampaikan bahwa di kalangan orang-orang penduduk asli Ternate ini Biasanya bilang begini, orang bukit itu cuma datang mencari di sini Tapi mereka berjaga dan lain-lain kasih kembali ke kampung halangannya Tidak seperti itu Pak Kami dengan tegas menyampaikan bahwa baik Zakat Mal maupun Zakat Fitra Dari kami orang-orang tetap kami sampaikan di tempat kami Kalau memang itu tidak bisa tergantung saja Bisa namping kesal ke basna selanjutnya Ataupun menjalani rekening Jadi tidak kita menemukan tinggal Bapak Tepadis, Bapak Moor dan Bapak Tepadis Indonesia Bapak Moor dan Bapak Tepadis Indonesia tinggal di karakter Dan bukan bukit panggungan itu kami akan berikan notice atau bukit panggungan itu Karena kami ingkati yang panggungan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Segala bukit bagi Allah yang selalu memberikan kita nikmat Berupa-nikmat kesehatan, nikmat penuh panjang Lebih lebih nikmat Islam dan nikmat Islam Jadi kita harus menikmati Menikmat Allah wabarakatuh sedikit Malam ya sukori wabarakatuh Barang siapa yang tidak menikmati Menikmat Allah yang sedikit Maka dia sulit menikmati Menikmat Allah yang banyak Hadis diwayat Ahmad Namun demikian Orang yang sulit menikmati sukunya Maka dia segolong orang munafik Tidak ada sukunya bagi orang munafik Mereka sulit melaksanakannya Seandainya mereka tahu Terutama dari sholat subuh Pasti mereka mengerjakannya Walaupun meregah Hadis diwayat Muhammad Ibu Hajar mengatakan Semua sholat dikatakan sulit Bagi orang munafik Dan tidak mengerjakan sholat Karena kemalasannya Kurang surat Tawbah ayat 54 Jadi kita mengambil kesimpulan Bahwa sholat isya dan sholat suduh Bagi orang munafik Mereka malas mengerjakannya Dan ini salah satu faktor Mereka tidak mengerjakannya Maka dari itu Dimana sholat subuh Sholat yang orang tidak tidur Dan dimana sholat isya Waktunya menikmati setelah Mungkin apakah yang saya sampaikan Kurang lebih yang mau diwaktan Semoga kita dapat Motivasi Berjalan sholat subuh kita Dan jalan untuk masuk ke sudah Amin 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih